Halo, Assalamualaikum Wr Wb Jutriak Cancer Jumpa lagi dengan saya Ria Di Solnya 8.50 Dalam pembacaan kata tarut untuk Prediksi Cinta, Karya, dan Keuangan Khususnya Di pertengahan Juli Hingga akhir Juli Ini tuh General Reading Energi yang saya tarik disini adalah Banyak Cancer Jadi Bacaannya tuh Yang saya tarik disini Bisa vice versa Artinya bisa terbolak-balik Bisa aja Ini terjadi kepada Ini adalah energi pasangan kalian Atau ini energi kalian sendiri Atau Sebagiannya lagi adalah Energinya Cancer-Cincer yang lain Jadi kalau kamu pengen Resonasi kamu aja Silahkan personal reading Dengan cara Menghubungi saya melalui Nomor Whatsapp yang saya cantumkan Di dalam kolom deskripsi saya Oke Disini sudah ada 10 kartu ya Dengan bottom of the deck Sebagai pelengkap aja Pertama kartu Kartu The Sun Kemudian ada Ten of Wands The Magician Four of Swords Two of Swords Dead Five of Cups Nine of Swords Ace of Pentacles The Chariot Dan bottom of the decknya Ada Nine of Swords Ya Ya saya melihat disini Kamu tuh Ya beberapa dari kalian Kalian merasa Seperti memiliki sesuatu yang Merasakan sesuatu yang Gak pernah kamu rasakan sebelumnya Dalam hubungan gitu Mungkin orang yang berdiri dengan kamu ini Kamu rasa dia itu memberikan kamu Keromantisan Kehangatan Kebahagiaan Memanjakan kamu Ya Namun di sisi lain Ada yang Beberapa dari kalian tuh Merasa Berat gitu Bemban dalam hubungan ini Kenapa? Karena Ada yang merasa dimanfaatkan Ada yang merasa dimanipulasi Beberapa dari kalian Mungkin berdiri dengan orang Yang lebih tua dari kalian Atau vice versa Atau ini energi masa lalu kalian Kalian pernah bahagia dengan seseorang Namun Dia hanya Memanfaatkan kalian Atau menciptakan Suatu beban Dengan Memanipulasi kalian Maksudnya Maksudnya Mungkin dia Apa Alhamdulillah Alhamdulillah Dia pandai menutupi Sesuatu Dari kamu Pandai mengendalikan Dari kamu Apapun yang diminta Kamu selalu menuruti Gitu Disini tuh Kamu berusaha Untuk Healing Menyembuhkan luka hati Kamu Dan melupakan dia Dengan cara Menjalin hubungan Dengan yang lain Namun Sudah beberapa dari kalian Yang menjalin hubungan Baru Masih saja Kalian masih Teringat kepada Orang di masa lalu Karena Kalian merasa Yang baru ini Tidak ada yang Membuat Kamu Merasakan kehangatan Seperti yang kamu Pernah rasakan Bersama dia Gitu Ya Tidak ada yang Mampu Membahagiakan Kamu Seperti ketika Dia Membahagiakan Kamu Disini kamu Bingung ya Karena ada Two of sword Kamu merasa Seperti Menjadi Korban Gitu Hubungan ini Sakit Banget Ada yang Berdilin dengan Orang yang sudah Belumat tangga Ya Atau kamu Yang sudah Belumat tangga Namun Kamu sudah Berusaha Untuk Menerima dia Menyerahkan hati Kamu kepada dia Tetapi Dia justru Mengecewakan Kamu Gitu Ya Disini kamu Merasa cukup Sakit Dan Kamu Milih Untuk Move on Aja Dari dia Ya Namun Ketika kamu Milih Untuk Move on Dia Kembali Menyerah Kamu Lagi Seperti Dia Menyerah Dulu Kenapa Kamu Tiba-tiba Ngilang Tiba-tiba Berubah Ya Orang ini Egois Dia sudah Membohongi kamu Ya Dia sudah Mengrusak Hubungan kamu Ya Dan kalian Berbisa Karena ada Sedikit Argumen Ya Tapi ketika Kamu mulai Mukon Dia balik Lagi Karena dia Pengen Menguasai Kamu Dia maunya Kamu tetap Tunduk Sama dia Apa yang dia Mau Ketika dia Butuh Kamu harus Ngurutin Gitu Kemudian Di Ace of Pentacles Ya Ada potensi Untuk kalian Itu Mendapatkan Seseorang Yang lebih Baik Namun Setelah Kalian Benar-benar Healing Dulu Ya Jadi Sama Di sini Mungkin Kedepannya Kalian akan Tidak Bisa Fokus Kesatuan Aja Ya Karena kamu Sudah Memetik Pelajaran Dari Masa Lalu Kalian Yang mungkin Menyebabkan Keretakan Dalam Ngomongan Rumah Tanggal Kalian Hanya Karena Yang ketiga Yang Memperdaya Kamu Jadi Harapan Harapan Baru Kamu Harus Berubah Ya Melakukan Kamu Harus Bangkit Kembali Dari Keterburukan Kamu Kekecewaan Kamu Masa Lalu Kalaupun Kamu Ini Kembali Dengan Pasangan Kamu Atau Akhirnya Kamu Berpisah Dengan Pasangan Kamu Hanya Orang Karena Orang Ketiga Ini Kamu Memiliki Harapan Baru Kamu Berharap Bahwa Suatu Saat Alam Semesta Memberikan Kamu Cinta Sejati Seperti Yang Kamu Harapkan Dan Memang Itu Sudah Disediakan Karena Saya Menurut Di sini Ada Ketidak Kecokan Antara Kamu Dengan Pasangan Kamu Yang Akhirnya Kamu Tergoda Dengan Orang Lain Disini Kamu Mulai Bangkit Kembali Menanam Cinta Baru Ya Dan Alam Semesta Kami Pertemukan Kamu Dengan Seseorang Yang Cocok Buat Kamu Tapi Masih Berproses Masih Lama Jadi Kalaupun Kamu Bertemu Dengan Orang Baru Ada Beberapa Ya Hati Kamu Sudah Terblok Berkat Dari Pelajaran Yang Sudah Kamu Petik Dari Kekecewaan Atau Pengkhianatannya Sudah Kamu Lewati Kamu Disini Menjadi Orang Yang Lebih Cerdas Lebih Bisa Membedakan Mana Orang Yang Toksik Dan Mana Orang Yang Pantas Dipercaya Ya Yang Bisa Kamu Terima Untuk Menjadi Pengisi Hati Kamu Jadi Jadi Kamu Lebih Waspada Terhadap Orang Orang Baru Kedepannya Karena Sesungguhnya Kamu Itu Masih Saja Gelisah Masih Sedih Masih Terpuruk Masih Bingung Dan Masih Belum Move Secara Keseluruhan Jadi Kamu Masih Sakit Ya Kalau Kalau Dalam Keuangan Karir Dulu Saya Menurut Sini Akan Anda Bisnis Atau Sebuah Pekerjaan Yang Sesuai Dengan Bakat Dan Minat Kamu Ya Ya Awalnya Memang Agak Sulit Ya Karena Kamu Baru Memulainya Jadi Ya Wajar Kamu Sudah Minta Perjuangan Jadi Memang Semuanya Akan Terasa Berat Namun Keahlian Kamu Yang Sudah Kamu Punya Bakat Kamu Dan Apa Yang Sudah Kamu Pengalaman Di Masa Lalu Ya Mungkin Bisnis Kamu Bangkur Gara-gara Dimanfaatkan oleh Seseorang Ya Sama Disini Kamu Mulai Belajar Untuk Apa ya Tidak 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 Mudah Tertipi Lagi Ya Jadi Kamu Disini Melakukan Perubahan Bisa Besaran Yang Milih Kamu Ya Tidak Mudah Bergantung Dan Tidak Mudah Percaya Kepada Orang-orang Terdekat Kamu Dalam Hali Bisnis Kamu Atau Pekerjaan Kamu Lebih Deliki Disini Ya Kamu Lebih Jeli Disini Ya Kamu Lebih Waspada Ya Karena Kamu Masih Trauma Dengan Kerugian Yang Kamu Alami Di Masa Lalu Mungkin Pekerjaan Itu Terlalu Berat Tapi Ya Kamu Sudah Melakukannya Dengan Sepenuh Hati Ya Tetapi Yang Kamu Dapatkan Tidak Sesuai Hasil Ya Apa Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Denaga Atau Kinerja Kamu Ya Disini Kamu Itu Sangat Marah Ya Tetapi Kamu Berusaha Bersabar Ya Dan Kamu Memiliki Harapan Baru Untuk Berjuang Kembali Ya Semen Disini Ada Dua Teknik Yang Kamu Pakai Ya Jadi Kamu Selalu Kolaboratif Gitu Ya Kamu Lagi Ya Kamu Harus Bersyukur Ya Karena Terkadang Tuhan Memberikan Kita Cobaan Ya Kita Dirugikan Kita Dikecewakan Supaya Kita Tahu Bahwa Kita Tahu Bahwa Jalan Yang Terbaik Yang Harus Kita Ikuti Itu Yang Ini Gitu Yang Yang Tadinya Kita Tidak Paham Ketika Kita Mulai Mendapatkan Ujian Ya Seperti Kecewaan Ya Kemudian Disitulah Kita Menjadi Orang Yang Banyak Pertanyaan Gitu Jadi Kalian Tidak Menyiakan Saja Tetapi Ada Banyak Pertanyaan Dalam hati Kalian Untuk Mempercaya Seseorang Jadi Kamu Tidak Pasif Dalam Satu Strategi Aja Kamu Aktif Kamu Lebih Kolaboratif Dan Mencari Mencari Cara Lain Gitu Secara Yang Kamu Pakai Ini Kalau Tidak Efektif Tidak Terlalu Berhasil Atau kurang bagus Hasilnya Kamu Bisa Mencari Cara Lain Lagi Untuk Menjalankan Atau Menyelesaikan Tugas-tugas Kamu Dengan Cara Yang Lebih Cerdas Dan Cerdik Disini Saya Melihat Kalau Di Keuangan Kalian Melihat Ada kesuksesannya Harapan Untuk Sukses Karena Kalian Punya Bakat Dan Kalian Sudah Belajar Dari Kerugian Masa Lalu Ya Dan Dengan Intensinya Kalian Berdoa Ya Kalian Bangkit Kembali Bertransformasi Ya Kamu Tahu Membedakan Mana Jalan Buntu Dan Mana Jalan Yang Lurus Ya Kamu Tahu Mana Jalan Yang Mudah Untuk Mengembangkan Karir Usaha Kamu Bisnis Kamu Agar Mendatangkan Pundi-pundi Uang Yang Insya Lebih Lancar Lagi Bakat Kamu Itulah Yang Akan Mendatangkan Pundi-pundi Uang Yang Sesuai Dengan Harapan Kamu Ya Jadi Tinggalkan Pikiran Toksik Kalian Ya Lupakan Hal-hal Yang Toksik Di Masa Lalu Ya Hentikan Rasa Kecewaan Anda Segera Move On Dan Setelah Itu Kalian Akan Mendapatkan Semangat Baru Lagi Kemudian Bangkit Kalian Memiliki Kekuatan Berkat Dari Kisah Kitan Atau Kirugian Yang Kalian Alami Masa Lalu Sehingga Disini Kamu Mulai Membangun Lagi Usaha Kamu Atau Kamu Mulai Dengan Teknik Kerja Yang Baru Sehingga Disini Alam Semesta Akan Memberikan Hasil Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Tanam Kamu Memanen Satu Saat Di Waktu Yang Tepat Jadi Jangan Lupa Terus Kolaboratif Maksudnya Menggunakan Berbagai Cara Jangan Hanya Menggunakan Satu Cara Untuk Mencapai Satu Rencana Jadi Ada Strategi Harus Penuh Dengan Strategi Kalau Kamu Ingin Bisnis Kamu Atau Penjuan Kamu Cepat Selesai Mudah Teratasi Berbagai Masalah Yang Kamu Hadapi Nanti Mudah Terselesaikannya Dan Finansialnya Pun Penghasilannya Pun Kan Ting Ya Lancar Kan Ting Ya Saya Rasa Disini Kamu Akan Berhasil Jika Kamu Menggunakan Berbagai Strategi Ya Langsung Cepat Langsung Cepat Di Atasi Di Tangan Gitu Ya Supaya Ya Kalau Kamu Berbisnis Perhatikan Customer Kamu Tentang Client Atau Apa Tentang Mungkin Kamu Kurang Mereka Merasa Kurang Puas Dengan Hasil Kerja Kamu Atau Barang Yang Mereka Beli Dari Kamu Atau Ya Benda Benda Atau Apapun Yang Mereka Order Dari Kamu Kalau Kamu Adalah Bisnis Ya Menjual Barang Gitu Ya Kamu Harus Lebih Cepat Mengatasi Itu Ya Jadi Harus Susun Strategi Ya Supaya Ketika Ada Masalah Ada Yang Komplen Kamu Langsung Cepat Cepat Tangani Gitu Ya Jangan Biarkan Berlama-lama Dan Usahakan Masalah Cinta Itu Kamu Sampingkan Dulu Utamakan Perhatikan Karir Kamu Perhatikan Keuangan Kamu Ya Jika Kamu Perhatikan Itu Itu Akan Menyelamatkan Setidaknya Meringankan Jugaan Kamu Daripada Hanya Karena Cinta Saja Ya Kamu Kecewa Dan Akhirnya Kamu Tidak Fokus Sama Ketari Dan Keuangan Kamu Jadi Kamu Sakitnya Dable Dable Rasa Do Tlak B communities Terima kasih.